Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah kali ini kita akan membahas mengenai sinopi kloningan terkuat sampai era Boruto sekarang ini Nah kita tahu teknik kloningan sebenarnya sudah ada sejak era dahulu Dan pelopet pertamanya adalah Tuan Tobirama Senju Bahkan era ini, Naruto adalah pengguna Bunshin terhebat Namun tahukah kalian, teknik kloningan ini tidak semuanya berasal dari Jutsu Bahkan era saat ini berasal dari pengetahuan serta senjata ilmiah ninja Selain Naruto, sampai saat ini setidaknya ada 3 ninja kloningan terbaik dan terkuat dalam alurnya tersebut Nah kira-kira siapa saja mereka? Tetapi sebelum masuk ke daftar, jika kalian merasa tertarik dengan channel kami silahkan subscribe Dan berikut ini pembahasan mengenai hal tersebut Yang ketiga, Uchiha Shin Nah perlu diketahui, Uchiha Shin adalah kloningan dari sin dewasa Yang mana sin dewasa ini adalah hasil eksperimen Orochimaru Pada saat Orochimaru menggunakan tangannya untuk Danzo Saat itu Uchiha Shin meninggalkan Orochimaru karena kecewa Meski mengeluarkan Uchiha Shin punya pemikiran sendiri Bagi Uchiha Shin dewasa, Shin kecil adalah anak-anaknya yang digunakan sebagai tubuh pengganti Meski mempunyai Uchiha asli, Shin ini adalah fans berat dari Uchiha Itachi Menariknya disini, Uchiha Shin kecil bisa membangkitkan mangekyu saringan Nah saat ini mereka berada di Konoha dan dijaga langsung oleh Yaksi Kabuto Yang kedua, Kusama Nah baru-baru ini di alur Iwagakure Ternyata sel Onoki digunakan untuk membuat wadah baru bernama Kusama Itulah alasan kenapa Lordku mampu menggunakan teknik-teknik dari Onoki Salah satunya adalah Jinton Elemen Debu Itu berarti Lordku termasuk Shinobi Langka Kekei Tota Dan seperti kloningan sempurna lainnya, Lordku juga memiliki pola pikirnya sendiri Dan sampai saat ini, ia masih sangat setia kepada Tsuchikage Onoki Yang pertama, Mitsuki Nah saat ini kloningan paling sempurna adalah Mitsuki Ya selain ia mewasi kemampuan-kemampuan Orochimaru Mitsuki juga gini dengan kecerdasan sangat tinggi Hal ini wajah terjadi karena ia berasal dari Sal Orochimaru Ditambah dengan pengetahuan tentang manusia buatan Dan saat ini keberadaannya di Iwagakure Adalah yang memantapkan tekadnya tersebut Karena sepertinya, setelah selesai alu Mitsuki ini Mitsuki sudah seperti manusia normal pada umumnya Perlu diketahui, sebagai manusia buatan sempurna Mitsuki bahkan memuasai teknik energi alam Ya sage mode ular Bagaimana menurut kalian? Nah sampai saat ini di era Boruto Tiga kloningan tersebutlah adalah yang paling luar biasa Uchiha dengan Manggiyosha Ringgan Lordku dengan Jinton Serta Mitsuki dengan kekuatan Seninmode Nah itulah pembahasan mengenai tiga Shinobi kloningan terbaik Sampai era Boruto saat ini Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video ini bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton